Well, hello everyone, it's Ritarul Maliza and welcome back to my channel Kembali lagi bersama aku di konten cerita Buat temen-temen yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung Jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu Jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video sejarah dari aku yang lain Seandainya kalian punya mesin penjelajah waktu yang bisa bawa kalian ke masa lampau Kira-kira kalian mau kemana? Kalau aku sih jujur, kayaknya aku pengen ke Turki eranya Sultan Suleiman Kalau kalian sendiri kemana? Coba ya komen di bawah, aku pengen tau Kayaknya seru kali ya punya mesin penjelajah waktu Ataupun pintu kemana saja gitu ya Kita bisa ngeliat-ngeliat negara-negara kayak Perancis, London, Ottoman, Korea, Jepan Pokoknya kemana aja deh gitu untuk ngeliat keindahan alamnya, sejarah-sejarahnya, budayanya, tradisinya Dan tentunya kita bisa belajar banyak hal di masa lampau Jadi kalian harus ingat baik-baik ya Siapa tau one day kita memang punya mesin penjelajah waktu Nah kita harus banget untuk menghindari era-era ini Yap, di video kali ini aku akan membahas era paling mematikan sepanjang sejarah Yang pertama, London tahun 1660an Selamat datang di London tahun 1665 Tapi mohon maaf, karena kalian tidak bisa menikmati keindahan London zaman dulu Dan mungkin kalian juga gak bakalan nyangka kalau pemandangan negara asal sepak bola ini bakalan kacau balau kayak gini Jadi ceritanya, di masa ini London sedang dilanda The Great Plug atau wabah besar yang mematikan Wabah ini pertama kali muncul saat musim panas yang ditularkan oleh tikus sampai-sampai merenggut nyawa 31.159 Atau 15% dari jumlah populasi London Sekalinya tertular, rata-rata kesempatan untuk bertahan hidup hanyalah 4 hari saja Dan teman-teman, saking kewalahannya penduduk London ini Mereka sampai membakar si isi kota demi membunuh tikus-tikus sumber penyakit tersebut Peristiwa di tahun 1660an ini yang dikenal dengan sebutan The Great Fire of London Mengakibatkan 80% isi kota terbakar Bayangin teman-teman, kita tuh lagi pengen menjelajah mesin waktu dan pengen lihat kota London yang cantik Tiba-tiba kita tiba di sana tuh tahun 60an di mana kota London lagi ada wabah gila kayak gitu Dan kita langsung ngelihat kebakaran yang mengerikan Oh my god, aku... Oke yang kedua, Perancis tahun 1709 Oke sekarang kalian udah sampe nih di Perancis tahun 1709 yang seketika disambut oleh musim dingin Tapi jangan lupa persiapin baju yang tebal ya Karena dataran Eropa di tahun 1709 sedang dilanda Great Frost Yaitu musim dingin paling ekstrim dalam 500 tahun terakhir Saking dinginnya, air sungai di Venezia sampai membeku dan pelabuhan pun tidak bisa beroperasi Great Frost membuat suhu di Eropa menurun hingga minus 12 sampai minus 15 derajat Celcius Gila sih aku tidur dengan AC 18 derajat Celcius aja udah kedinginannya minta ampun ya apalagi sampe minus kayak gitu Bencana tersebut mengakibatkan dataran Eropa membeku selama berbulan-bulan Perancis jadi negara yang terkena dampak paling parah Cuaca ekstrim membuat produksi bahan makanan berkurang Dan akibatnya terjadi kelaparan yang memakan korban sebanyak 600 jiwa sampai akhir tahun 1710 Kalau tinggal di Perancis saat Great Frost Rata-rata waktu bertahan hidup hanyalah 1 sampai 2 bulan saja Apalagi untuk orang-orang yang beriklim tropis kayak kita ini ya Yang biasanya cuacanya panas kayak gitu ya Tinggal di tempat musim dingin ekstrim kayak gitu Kayaknya gak nyampe sebulan udah meninggoy tuh Ketiga, Amerika Utara tahun 1600an Saat ini kamu tengah disambut oleh pribumi setelah tiba di benua Amerika Utara Tapi sebentar lagi penjelajah Eropa akan datang dengan kapal layar mereka Yap, ini adalah era dimana bangsa Eropa pertama kali datang ke benua Amerika Dan berinteraksi dengan penduduk asli Tapi ternyata bangsa Eropa datang dengan tamu yang tidak diharapkan Yaitu virus smallpox Smallpox belum sampai ke Amerika Utara sampai tahun 1600an Sejak pribumi Amerika pertama kali terkena virus smallpox Hanya sekitar 5-10% dari keseluruhan penduduk yang selamat Sementara itu di New England, populasi penduduk asli Amerika berkurang 70% Akibat penyebaran smallpox di tahun 1633 hingga 1634 Penyakit menular smallpox membuat sekujur badan penderitanya dipenuhi cacar Tapi kalau dipegang sakit banget rasanya ya teman-teman Virus ini begitu mematikan dan bisa membunuh korbannya hanya dalam waktu 12 hari saja Untungnya puluhan tahun lalu ilmuwan telah berhasil memusnahkan virus smallpox Alhamdulillah kita udah cukup kewalahan ya di tahun 2020 dengan virus corona Jangan sampai ada lagi virus-virus lain apalagi kayak smallpox ini Yang keempat Florence abad ke-14 Selamat datang di Renaissance Italia Saat ini kamu berada di kota Florence Dimana banyak mayat bergelimpangan di jalan dan sudut kota Bukan, mereka bukan mati karena peperangan Melainkan Black Death Yaitu wabah penyakit paling mematikan sepanjang sejarah Black Death merupakan penyakit yang dibawa oleh lalat tikus Asia Yang mencapai Eropa melalui jalur perdagangan Menurut perkiraan dalam kurun waktu 4 tahun saja Yaitu 1.347 sampai 1.351 Sekitar 75 hingga 200 juta penduduk Yurasia dan Eropa Meninggal karena wabah Black Death Sejarawan Italia mengisahkan Kalau kuburan massal begitu banyak dan menggunung Hingga tak tertutup tanah Akibatnya anjing-anjing jalanan kerap memakan Dan menggiring mayat yang bertebaran di sudut kota Mengenaskan ya teman-teman Tanpa penanganan medis Black Death bisa membunuh korbannya Hanya dalam waktu 3 hari Yang kelima Amerika Tengah abad ke-14 Inilah zaman di mana bangsa Aztek masih berjaya Kuil-kuil yang dibuat orang Aztek Memang punya keunikan tersendiri Dan jadi ciri khas peradaban Aztek di zaman modern Dari banyaknya kuil yang bisa kamu temukan Mungkin kamu menyangka Kalau bangsa Aztek punya peradaban yang religius dan bermoral Tapi sayangnya Sebentar lagi Kamu bakalan kaget menemukan fakta mengerikan Di balik kemegahan kuil-kuil Aztek Kaum Aztek percaya Bahwa setiap bencana yang terjadi Disebabkan oleh dewa-dewa yang murka Atas alasan itu Setiap tahun Bangsa Aztek mengorbankan sekitar 20 ribu nyawa Untuk dipersembahkan pada dewa mereka Ritual pengorbanan dilakukan di setiap kuil Yang tersebar di Amerika Tengah Masyarakat Aztek meyakini matahari akan berhenti bersinar Jika tidak ada lagi darah laki-laki yang dikorbankan bagi dewa matahari Tak hanya orang dewasa dan laki-laki saja Anak-anak pun kerap dikorbankan Untuk menyenangkan hati dewa hujan dan air Yaitu Lalo Sedangkan dewi pertanian lebih menyukai gadis yang dipenggal sebagai persembahan Satu penelitian mengatakan Pada saat kuil Huitzilopotli baru selesai dibangun tahun 1487 Sekitar 80.400 orang dikorbankan dalam satu upacara persembahan Jadi gak heran lah ya Kalau suku Aztek ini dianggap sebagai salah satu peradaban terkejam sepanjang sejarah Oh iya satu lagi nih dewa yang belum disebut namanya Dia adalah dewa malam hari Yaitu Tezcatlipoca Yang gemar meminum darah orang-orang yang tewas di peperangan Jadi untuk menyenangkan hati dewa malam hari Bangsa Aztek tak segan untuk memulai pertumpahan darah diantara mereka Kalau kalian hidup bersama bangsa Aztek Tidak menutup kemungkinan kalau kalian bisa menjadi santapan para dewa Bahkan saat masih anak-anak Yang keenam Tiongkok tahun 200 sebelum masehi Sekitar tahun 200 sebelum masehi Tiongkok masih dipimpin oleh kaisar pertamanya Qin Shi Huang Di masa kekaisaran inilah Tembok besar yang memisahkan Tiongkok dengan daerah utara Mulai dihubungkan Tapi pembangunan tembok terpanjang dalam sejarah itu Bukan tanpa pengorbanan Menurut perkiraan Sebanyak 1 juta penduduk diperbudak oleh sang kaisar Untuk membangun tembok besar Sayangnya hanya sekitar puluhan ribu dari mereka yang berhasil selamat Bahkan kabarnya Kematian di sekitar situs pembangunan adalah hal yang lumrah Kelelahan dan kelaparan biasanya jadi penyebab utama Tapi ada pula beberapa kemungkinan mengerikan lainnya Yang bisa menghantui pekerja paksa tembok besar Misalnya dianiaya oleh prajurit pengawas Atau jatuh dari atas tembok Obsesi kaisar Qin gak hanya sebatas membangun tembok besar saja Dia juga memerintahkan 700 ribu orang Untuk membuat 8 ribu patung terakota Tujuannya adalah Untuk menemani sang kaisar Di tempat peristirahatan terakhirnya Yaitu alam kubur By the way aku sudah pernah bahas Tentang kaisar Qin Shi Huang Kalau kalian tertarik untuk nonton ceritanya Silahkan klik aja linknya ada di description box Ini dia thumbnailnya Atau kalian bisa langsung aja cek playlist cerita ya Di sana ada banyak banget cerita-cerita sejarah yang lain Yang ketujuh Selat Sunda akhir tahun 1883 Di Selat Sunda bulan Mei tahun 1883 Kamu bisa melihat asap vulkanik Krakatau Yang mengepul tinggi ke langit Ya nampaknya itu pertanda buruk bagi orang-orang yang tinggal di sekitar Selat Sunda Dan mungkin orang-orang yang hidup pada masa itu Tidak pernah menyangka jika Krakatau akan menorehkan catatan penting dalam sejarah manusia Yaitu letusan gunung berapi terdahsyat sepanjang sejarah Pukul 5.30 di tanggal 27 Agustus 1883 Gunung Krakatau mulai meletus Empat letusan besar terjadi secara beruntun Salah satu letusannya begitu keras Hingga bisa terdengar dalam radius 4506 km Yaitu mencapai Sri Lanka dan Australia Letusan itu memicu gelombang laut yang menyebar ke beberapa penjuru dunia Tsunami, muntahan gunung berapi, dan abu panas Krakatau Menewaskan lebih dari 36.000 penduduk Indonesia Saking dahsyatnya letusan Krakatau Asap vulkanik yang ditimbulkannya Mampu mengubah iklim di seluruh dunia selama beberapa tahun kemudian Bahkan selama 3 hari Daerah Jawa Barat dan Sumatera Selatan jadi gelap karena tebalnya asap Beruntungnya kita bisa hidup di masa berbeda Jadi kita gak sempat melihat pemandangan langit Indonesia Ketika Krakatau meletus Dan juga mungkin era yang terakhir yang pengen aku sebutkan juga adalah Tahun 2020 Dimana ada COVID-19 Pokoknya kalau misalnya aku punya mesin waktu Aku akan menghindari nih tahun-tahun ini dan tempat-tempat ini Aduh amit-amit, jangan membayang, jangan sampai kita melihat peristiwa-peristiwa itu lagi ya Oke, segitu dulu traveling ke masa lampau kali ini Kalau kalian suka video ini Make sure untuk like, comment, share, subscribe And turn on post notifications Supaya kalau aku punya video baru kalian tidak ketinggalan Eh, teringat kiri aku berdengung Kenapa nih? Ada yang ngomongin jelek nih Siapa tuh yang ngomongin jelek? By the way, semoga video ini bisa bermanfaat Menambah wawasan kalian Dan juga menemani waktu kalian dimanapun kalian berada Kalau misalnya ada informasi dari aku yang kurang tepat, kurang lengkap Ataupun kalian punya informasi tambahan Silahkan komen aja di bawah Aku hanyalah manusia biasa Punya kesalahan, punya kekurangan Dan aku juga masih perlu banyak belajar Jadi, kalau misalnya kalian punya kritik Ataupun anything Just comment dengan baik aja ya Jangan gunakan bahasa yang tidak baik Oh ya, kalau kalian tertarik untuk beli Merchandise historitas seperti yang aku pakai Ini adalah merchandise dengan edisi Ottoman Kali ini aku pakai yang Kosem Sultan Kalian bisa langsung aja cek Instagramnya normaliza.march Atau kalian bisa langsung cek juga Shopee-nya Harga yang murah banget Yaitu Rp. 85.000 saja Belum ongkos kirim Kalau misalnya edisi Ottoman sudah habis Aku akan mengeluarkan edisi-edisi lainnya Bisa Eropa, Yunani, Romawi Tergantung dengan request dari kalian juga Jadi jangan lupa untuk follow normaliza.march Anyway, I love you all so much And I'll see you in my next video Bye guys Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya